ya oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di mabar vlog nontonan ajak lain lor nontonan nontonan oke lor ya lor pada video kali ini saya akan mengganti oli mesin vario 125 punya saya ini ya lor dan oligardernya juga ya ini pakai oli sel ya lor yang buat metik dan ini juga pakai sel juga ini mau coba ya sebelumnya itu pakai standar AHM ya itu apa namanya SPX atau MP2 gitu ya dan oligardernya juga udah satu tahun ini belum ganti ya belum ganti sama sekali jadi sekalian tak ganti ya untuk olinya tuh baru tiga kali ini ya selama setahun setahun kesini itu baru mau tiga kali yang ini lor dan soalnya udah ada notifikasi ganti buat ganti oli juga ya ini oil ceng ya lor ini kalau saya ganti oli sekitar dua ribu atau tiga ribuan lah kurang lebih gitu lah udah tak ganti gitu ya lor nah ini udah ada alat-alat yang tak siapin buat ganti oli ya ini ada corong corongnya agak gede juga sih terus ini ada kunci ini shock ya shock ini 17 buat nanti bersihin filter olinya terus ini shock 12 sama kunci y12 ya lor ini tang tapi adanya ini tang potong ya lor cutter sama buat ngetap oli ya buat wadah oli bekasnya nanti nah ini saya pakai alat seadanya aja lah ya soalnya punyanya kayak gini ya lor kalian bisa nyediain kalau punya yang tang jangan yang potong ya lor nanti tepunnya lecet tapi saya punya cara buat nggak lecet ntar ya lor ini buat ngetap oligardernya ya saya punya kunci doang jadi ya seadanya lah oke nanti pertama kita lepas bagian iya tutup olinya ya Oke pakai gitu aja langsung ke eksekusi buat olinya ya lor Oke untuk yang pertama kita buka tutup oli mesinnya dulu menggunakan tang sudah terbuka ya kemudian baut pembuangan oli ini pakai kunci 12 ya lor siapkan wadah oli bekas di bagian bawah oke olinya udah keluar ya lor nih biarin aja nunggu sampai kuras semua ya di sini saya nggak pakai kompresor karena nggak punya tinggal di diamin aja 10-15 menit ya lor sambil nunggu olinya ke kuras ini kita mau buka saringan olinya ya atau filter olinya ya ini pakai kunci shock 17 ya lor Oke kita lepas aja dan ini videonya tak skip-skip ya lor biar nggak makan durasi ya untuk tutorial ganti oli mesin sama oligardern nanti tak buatin video terpisah aja ya lor ya lor ini untuk filter atau saringan olinya ya masih bagus nggak ada kotoran sama sekali ya lor di aman lah benernya ini nggak perlu dilepas juga nggak papa ya lor tapi ini cuma memastikan bisa tahu ada kotoran-kotoran ya lor sini ternyata masih ada oli bekasnya ya ini langsung tak miringin aja motornya biar maksimalin supaya oli bekasnya itu terbuang semua ya Oke kita pasang lagi buat saringannya jangan sampai kebalik ya lor ini bagian pir yang moncong di bagian luar Oke kita pasang kayak gini ya lor kita pasang kembali lalu kita kencangkan ya sampai kenceng ya lor nah ini udah kenceng banget ya Oke lanjut pasang baut pembuangan oli lalu kencangkan ya ya lor Oke baut udah kencang lalu kita pasang corongnya kita buka oli yang baru lalu kita tuangkan hati-hati ya lor ini enggak usah langsung banyak ya ini dikit-dikit aja biar enggak tumpah-tumpah gitu lor Oke selesai kita pasang kembali tutup oli mesinnya dan kencangkan ya lor Oke lanjut ke oligardernya ini ada dua baut yang harus dilepas pakai kunci 12 ya lor ini yang bawah dulu untuk pengetapan olinya ini yang atas untuk pemasukan olinya ya lor Nah ini buat wadahnya dulu kita siapin lalu kita lepas baut yang bawah dulu ya Oke ini olinya udah keluar ya lor Oke setelah itu kita lepas buat baut pengisiannya ya lor Nah di sini biar maksimal kita miringin aja motornya biar oli yang lama itu bisa kebuang semua ya lor Oke lanjut pemasangan baut pembuangannya lor ini jangan sampai salah ya ini yang panjang buat baut pembuangannya Oke kita pasang lalu kencangkan ya lor Oke ini kita buka buat oligardernya ini udah buka langsung kita masukkan ke bagian lubang pengisiannya ya lor dan untuk oligardernya ini ini harus masuk semua ya lor satu botol full ya Oke sudah masuk semua lalu kita pasang kembali buat bautnya ya lor ya oke lor untuk olinya udah tak ganti semua ya dari oligardernya udah tak ganti terus oli mesinnya udah tak ganti juga dan untuk baut-bautnya udah terpasang secara sempurna udah terpasang semua enggak ada yang ketinggalan ya ini tinggal coba buat hidupin motor ya biarin dulu motornya nyala ya biar olinya naik nah nanti untuk performanya kayak apa ya soalnya kan dulu pakai yang Matic sekarang pakai yang advance udah ganti oli mesin nah nanti untuk dan itu untuk performa tak tes juga ya ada perbedaannya ini apa-apa itu kata teman-teman saya yang udah pakai sel itu katanya enak ya walaupun katanya itu di mesin cepat panas tapi ya enggak tahu juga ya untuk nanti kayak apa performanya nanti kita review oke ya ini biar dulu naik ke olinya nanti setting lagi buat ruil cengnya udah nanti kita tes driver oke a few moments later ya oke lor untuk motornya udah tak tes tadi ya setelah ganti oligardernya sama oli mesin yang shell jadi untuk performa tarikan memang ada perbedaannya lor agak enteng emang ya entah itu karena faktor olinya baru atau bagaimana ya cuma emang saya ngerasa itu emang lebih enteng dari oli sebelumnya ya lor gitu ya ya mungkin kayak gitu aja ya buat reviewnya ya enggak tahu untuk kedepannya kayak semoga aja performanya enggak turun tetep bagus jadi untuk kedepannya kalau misalnya ganti oli pakai sel gitu ya lor ya semoga aja di mesin jadi lebih bagus ya lor Oke mungkin kayak gitu aja buat reviewnya terima kasih udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nontonan lor